Ketua Pengurus Besar Persatuan Atletik seluruh Indonesia, Luhut Bin Sarpanjaitan, menghadiri time trial dari sprinter andalan Indonesia lalu Muhammad Zohri di Stadion Madya Glorabung Karno, Jakarta, Sabtu 9 Maret. Usai melihat atlet asal Lombok Utara Nusa Tenggara Barat itu berlatih, Luhut mengatakan dirinya optimistis Zohri bisa lolos tiga babak kualifikasi Olimpia de Paris 2024 yang akan digelar mulai 26 Juli hingga 11 Agustus mendatang di Paris, Perancis. Karena itulah, time trial tersebut penting dilakukan oleh Zohri untuk mengukur catatan waktunya sebelum mengikuti kualifikasi pertama. Dari tiga jalur kualifikasi, Zohri akan menempuh jalur menembus limit atau batas waktu minimal, yakni di bawah 10 detik untuk lari jarak 100 meter. Apa saja bisa terjadi? Saya ulangi, apa saja bisa terjadi. Nah, kita sekarang punya 8 orang. 8 orang yang berkisaran di 10 detik. Dan itu hasil pembinaan pertandingan-pertandingan di daerah yang kita buat. Jadi saya percaya kalau pembimitan yang kita lakukan dengan baik, itu juga akan bagus. Sementara itu, lalu Muhammad Zohri mengatakan dirinya akan memperbaiki kekurangan-kekurangan saat berlaga dari pertandingan sebelumnya, seperti saat dia unjuk gigi di ASEAN Games Hangzhou 2022. Sejak Januari 2024, pria 23 tahun itu berupaya meningkatkan daya tahan kecepatan. Sehingga, time trial yang dia lakukan pada hari ini sangat penting. Kalau untuk perbaiki sih mungkin ada peningkatan sih lebihnya, kayak semoga kedepannya juga nggak ada cedera, nggak ada kendala sih. Beban sih mungkin sedikit, tapi beban itu ya saya jadikan motivasi gitu. Bagaimana caranya nanti bisa lolos kualifikasi gitu sih. Itu sih yang pertama sih sebenarnya, lolos kualifikasi sih. Untuk bisa mendapatkan tiket ke Olimpia de Paris 2024, Zohri harus memenuhi batas waktu minimal 10,00 detik. Catatan waktu terbaik Zohri adalah 10,03 detik saat berlaga di Osaka Grand Prix 2019 Jepang, guna memastikan lolos ke Olimpia de Tokyo 2020 lalu. Sementara catatan time trial terbaik Zohri pada hari ini, Sabtu 9 Maret adalah 9,99 detik. Dari Jakarta Afra Augusti Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, Muwat Dagan.